Pada suatu hari, lima orang sahabat mendapat surat undangan dari seseorang berinisial K untuk melakukan sebuah reuni di SMP mereka yang dulu. Reuni itu untuk memperingati kematian teman mereka yang bernama Okumura Setsuko, di mana saat masih SMP meninggal akibat bunuh diri. Setsuko adalah seorang gadis yang sangat cantik dan menjadi idola di sekolah. Singkat cerita, kelima sahabat itu tiba di sekolah yang lokasinya berada jauh dari kota. Sambil menetap gedung sekolah, mereka mulai mengenang masa-masa SMP saat masih bersama Setsuko. Riosuke yang sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya, meliri ke arah Mitsuho yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang gadis yang cantik. Mereka kemudian masuk ke dalam dan mulai mempersiapkan berbagai cemilan untuk reuninya. Kasuya penasaran dengan si pengirim undangan dan menduga kalau dia adalah Masao Kato, teman mereka yang saat itu belum datang. Riosuke kemudian mengangkat kalim minumnya untuk memperingati hari kematian Setsuko. Mereka mulai berbagi cerita mengenai pekerjaannya masing-masing. Risa yang sekarang menjadi hostess terbaik di sebuah bar terkenal, Kasuya yang berniat membuka perusahaan sendiri, Riosuke yang bekerja di kantoran, Mitsuho sebagai pekerja di perusahaan asuransi, dan Hidekata seorang novelis yang mendapat penghargaan tinggi. Risa kemudian berkata, kalau Setsuko masih hidup, dia mungkin sudah menjadi seorang artis terkenal. Riosuke yang merasa ada keganjilan pada kematian Setsuko, di dalam hati berniat untuk menyelidikinya, karena dia tidak yakin kalau gadis secantik Setsuko akan bunuh diri. Tiba-tiba hujan mulai turun, bersamaan dengan itu Kasuya mendapat panggilan alam alias pipis. Saat dia sedang melewati sebuah ruangan kelas, tampak sesosok gadis SEMPE sedang duduk di situ, mendadak dia sadar dari mabuknya dan segera menoleh ke dalam ruangan. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Di ruang kelas, Riosuke dan lainnya dikejutkan oleh sebuah bayangan yang datang mendekat. Ternyata dia adalah Masao Kato, teman mereka yang datang terlambat karena pekerjaannya sebagai musisi, dan harus konser keliling dunia. Masao kemudian bertanya pada Riosuke, siapa pengirim undangan reuni itu. Mereka semua bingung, karena Kak ternyata bukan Masao. Kasuya yang baru saja keluar dari toilet, kaget setengah mati gara-gara melihat Risa sedang berdiri di depan toilet. Tak disangka oleh Kasuya, Risa mulai menggodanya dan ingin mengajaknya berhubungan lagi seperti saat mereka masih di SMP. Meski tahu kalau Kasuya sudah berkeluarga. Tapi sambil menyentuh bibir tebalnya, Kasuya menjewernya dan menolak rayuannya mentah-mentah, karena tahu kalau Risa hanya menginginkan uangnya saja. Ditinggal sendirian, Risa yang sedang pipis begitu kesal dengan perlakuan Kasuya padanya. Tiba-tiba terdengar bunyi pintu yang dibuka perlahan-lahan dan langsung dibanting dengan kerasnya. Mengira kalau itu Mitsuho, Risa mulai memanggil namanya, tapi tidak ada yang menjawab. Tanpa dia sadari, sebuah tangan muncul dari lubang toilet dan langsung mencengkram wajahnya. Dia menjerit, membuat Riosuke dan yang lainnya terkejut. Mereka kemudian segera ke toilet dan menyuruh Mitsuho masuk ke dalam untuk memeriksa keadaannya. Karena gelap, Mitsuho menyalakan lampu dan langsung kaget melihat tubuh Risa sedang terbaring di lantai. Dia cepat-cepat mendekat untuk memeriksa keadaannya. Tapi gadis itu tak menduga kalau pemandangan yang akan dilihatnya akan berubah menjadi mimpi buruk. Dengan mengerikan, kepala Risa dipotong dari lehernya, dan dimasukkan ke dalam lubang toilet. Melihat hal seperti itu, Mitsuho menjerit histeris diiringi dengan hujan yang semakin lebat. Miu-Mitsuho menjerit, Miu-Mitsuho menjerit, Terima kasih.